Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Dan kali ini saya akan Menjahit Khusus di bagian depan Depan apa Apa yang mau saya jahit Yaitu sepatu bola spek Barikadalea Spek barikadalea Ini Sebenarnya kepanjangan Terus sudah saya kecilkan Sudah saya kecilkan Sudah saya lem Dan ini tinggal dijahit Dan disini saya akan Menjahit khusus Di bagian depan Kenapa bangkok harus dijahit Cuma di bagian depan Padahal kan Kalau ke belakang itu lebih Kuat Spek barikadalea ini Sepatunya Lemnya benar-benar sudah kuat Di belakangnya pun sudah kuat Karena ini Yang bekas saya bongkar Itu hanya di bagian depan Jadi kemungkinan Yang saya lem Yang saya lem ulang Itu hanya bagian depan Karena saya bongkar Kemungkinan itu Akan cepat lepas Karena bukan lem dari pabrikan Lem dari saya Dan harus dibantu jahitan Agar apa Agar lemnya tidak cepat lepas Dan sepatu ini bisa lebih awet Oke ya Saya mau menjahit Gimana Pakai apa Mari kita simak di meja Pengerjaan Ingat ya Sebelum kita jahit Kita solder Terlebih dahulu ya Kita harus Mensoldernya Terlebih dahulu Tapi yang disolder Hanya di bagian Yang Mau kita Jahit saja ya Jangan terlalu Melebar ya Mungkin Dari sini saja ya Kita lihat Ya Dari sini saja Kita solder Biasa ya Biasa ya Ketika mensolder seperti ini Kita harus benar-benar hati-hati Agar hasil solderan itu tidak terlalu dalam Kalau terlalu dalam nanti bisa jebol Tidak boleh terlalu dalam Dan juga jangan terlalu dangkal Karena kalau terlalu dangkal juga nanti benang tidak masuk sepenuhnya Bentar kamera saya betulkan Nah kayaknya seperti ini lebih pas Ingat ya Tidak semuanya Hanya sampai di bagian Sini saja ya Tidak sampai ke belakang Ini ada bekas benang yang kebak terkena Solder jadi hitam-hitam seperti ini ya Nah sudah kira-kira sampai sini saja cukup Dan kita Mau jahit pakai apa Saya disini Mau menjahit memakai Senar racket ya Senar racket Saya sudah pilih warna senarnya adalah putih ya Ini senar racket warna putih Karena sepatunya putih ya Jadi saya harus memakai senar warna putih ya Jadi ini yang abu-abu kita masukkan saja Banyak saya warna senar racket tuh Ada ini ya Ada merah, ada kuning, ada hijau ya Jadi kita harus benar-benar lengkap Agar kita mau menjahit pakai apa Itu ada Jangan sampai pelanggan minta pakai apa Itu kita tidak ada ya Sampai jumpa Dan disini saya memakai jarum Yang kecil saja cukup ya Tapi sebelum itu kita harus mengendorkan talinya Nah ini ya Kita coblos ya Bismillahirrahmanirrahim Dan kita Masukkan senar racketnya ya Ini dia Agar menghindari gesekan Kita harus melakukan cara ini Nah ya Itu cara agar menghindari Terlalu banyak gesekan ya Kita coba lagi ya Cara menghindari gesekan adalah seperti ini Kita coblos Nah setelah itu Ketika kita menarik Ketika sudah disini ya Sudah mau masuk Kita miringkan seperti ini ya Ini miring ya Saya sejajarkan seperti ini Kita dorong ke depan Jarumnya Dan kita tarik Dan ini menghindari gesekan ya Nah Agar si senar racket ini Aman dari gesekan Gesekan Karena memakai senar racket Biasanya itu Lebih Sedikit Alot ya Bang awet mana Antara senar racket dan penang Nah itu pertanyaan yang Sangat bagus Awet mana ya Senar racket sama penang Keduanya itu Sama-sama awet Asalkan kawan-kawan Memakai benang yang betul Yaitu benang nilon ya Dan ukurannya harus benar ya Kalau salah ukuran juga nanti Nggak awet Untuk ukuran benang nilon Menjahit sepatu bola Menurut saya Yang cocok itu Nomor Nomor 12 Ataupun 15 ya Tapi saya lebih cocok Di nomor yang 12 Untuk sepatu bola Dan kelemahan Kelemahan ya Kelemahan senar racket adalah Ketika di Panas ya Di lapangan-lapangan yang Panas Di cuaca yang sering Panas Itu senar racket Lebih bisa Rantas ya Lebih cepat Rantas Dan untuk ukuran Yang lapangan basah ya Lapangan basah itu Justru Benang ya Benang nilon Itu akan cepat Rantas Di lapangan basah ya Karena apa Karena benang nilon Itu benang ya Benang itu Bisa menyerap air Ketika kita selesai Bermain bola Otomatis Si jahitan Benangnya itu Akan basah Dan basahnya itu Juga Air kotor ya Air di lapangan itu Kan air kotor Dan nanti Air kotor itu Basahnya itu Kan lama Dia akan menjadikan Benang jahitan Itu cepat Rantas ya Karena Benang itu Sifatnya Bisa Menyerap Air Dan kalau sudah Menyerap Itu lama Ke keringnya Beda dengan senar racket Kalau senar racket Ketika basah Itu akan tetap Basah Tapi hanya Di luar ya Bagian dalamnya Tidak ikut Basah Beda dengan benang Kalau benang Luar dalam Basah semua Dan senar racket Begitu kita lap Itu basahnya Sudah hilang Ya Karena apa Karena basahnya Hanya di Di luar Jadilah itu Itu kenapa Itulah yang Menjadi Pertimbangan Bahwa Senar racket Itu lebih Awet Di medan Atau di lapangan Yang basah Dan contoh Hasil Sementara Yang dijahit Memakai senar racket Adalah Seperti ini Dan contoh Yang sudah Jadi Ini Ini saya Menjahit Ini saya Menjahit Memakai Senar racket Dan hanya Saya jahit Di bagian Depan Yaitu Di bagian Apa Bagian Yang saya Kecilkan Ini Bekasnya Saya potong Manual Potong Pakai Gunting Ini Saya potong Dan ini Sudah Mengecil Ini Bekasnya Saya potong Manual Dan Seperti Itulah Menjahit Bagian Depan Sepatu Sepatu Spek Barikada Lea Memakai Senar racket Dan Bisa Tergantung Skill Kawan-kawan Dan Senar racket Ukurannya Segini Sekitar Benang Nomor Ukuran 12 Sama Dan Ingat Jika Benang Benang Sepatunya Itu Putih Senar racket Disesuaikan Putih Dan Jika Sepatunya Kuning Senar racket Juga Bisa Disesukkan Warna Kuning Dan Warna Apapun Senar racket Eh Sepatunya Jadi Senar racket Bisa Menyesuaikan Agar Hasilnya Itu Tidak Terlalu Mencolok Mencolok Banget Ya Dan Sepasinya Juga Harus Ditata Rapi Biar Terlihat Lebih Rapi Oke Ya kan kawan Mungkin Itu Yang Bisa Saya Share Ke Kawan Kawan Semua Semoga Bermanfaat Semoga Yang Sepatunya Kegedean Bisa Dikecilkan Dan Bisa Seperti Saya Dijahit Hanya Di bagian Yang Saya Kecilkan Saja Kecuali Bagian Belakangnya Itu Ada Yang Mengelupas Ya Sudah Biarkan Kita Menjahit Semua Total Sampai Ke Belakang Tapi Kalau Belakangnya Itu Masih Kuat Kuat Kita Jahit Hanya Di Bagian Yang Rentan Lepas Saja Yaitu Di Bagian Depan Karena Apa Bagian Depan Sudah Kita Bokar Oke Kan Kawan Jadi Itu Penjelasannya Semoga Bermanfaat Untuk Kawan Kawan Semua Sampai Jumpa Di Video Saya Berikutnya Saya Akan Terus Meng-share Semua Tentang Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Sol Sepatu Dan Sosadal Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh